Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Hari ini saya akan membahas beberapa parfum lokal yang beberapa masih belum saya buka, jadi hari ini akan saya unboxing. Kemudian beberapa sudah sempat saya bahas di short, tapi belum saya buatkan full review. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana wangi beberapa parfum yang ada di beja saya hari ini, silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke yang belum saya unboxing dan sebenarnya sudah tiba satu mingguan, cuman karena waktu itu saya masih berada di Jogja, jadi belum sempat saya buka. Hari ini akan saya unboxing ya, jadi ini adalah first impression untuk yang belum saya buka. Yang akan saya unboxing itu dari Mind Perfumery yang varian 2023. Saya juga mendapatkan vialnya ya, sampelnya. Kemudian Onyx ini saya beli waktu saya berada di Jogja di Pretty Store. Jadi Pretty Store itu, apa namanya, store untuk kosmetik dan juga parfum lokal. Banyak sekali di sana. Yang saya beli yang varian Sedatrice, isinya 30 mili. Terus Sunset in Sumba yang dua. Kemudian ini sudah saya buka yang Morph ya, sudah sempat saya buatkan review day short. Kemudian ini yang juga belum saya buka ya, ini enggak di, apa namanya, enggak di segel. Tapi memang belum sempat saya buka, belum sempat saya coba. Dari Usual yang The Watch CO ya, ini kolaborasi antara Usual dengan The Watch. Kemudian ini yang belum sempat saya full review ya, tapi sempat sebentar saya buatkan short. Dari Ataraxia. Udut Roro Mendut. Ini saya sudah lama sekali enggak pernah nyoba Ataraxia. Kemudian dari Home Oat Perfumer. Saya pinjem dari teman saya. Better Life Unset. Kemudian Normal Estet. Ini juga sempat saya buatkan short. Kemudian Lilith & Eve. Ini sempat saya buatkan short juga, saya suka banget ini wanginya. Kemudian ada tiga varian ya, dari OC. Tulisannya sih Hauser. Semesnya sih bacanya OC. Saya sih enggak nanyain langsung ke brandnya yang bacanya gimana. Tapi saya lebih suka bacanya itu OC. Ada tiga yang pernah saya buatkan short. Itu yang Balat Ong Tapieh. Sedangkan yang ada dua varian lainnya, ini semuanya saya pinjem ya dari teman. Bijou de Nuit, saya belum buatkan reviewnya. Sama Cuban Walls. Ini juga saya belum membuat reviewnya. Jadi hari ini saya akan unboxing dulu, baru kemudian saya bahas beberapa parfum yang belum sempat saya buatkan full review. Yang pertama, yang pertama itu kayaknya saya lebih suka yang mine, 2023. Oke. Kalau dari sampel yang kecil ini saya tuh udah suka. Kalau yang full bottle-nya itu bikin penasaran juga apakah botolnya itu sama atau enggak sama yang varian sebelumnya ya. Terus warna cairannya itu seperti apa. Oke, ini saya buka. Nah, oh ternyata saya mikirnya itu karena ini cherry, saya mikirnya warnanya itu merah, agak pekat. Ternyata ini bening, putih, putih agak bening. Oke, May 2023. Ini first impression ya. Oke, saya... Ya. Cherry. Karena memang di gambarnya sini tuh memang cherry ya, dominan. Oke. Cherry-nya berbeda sama cherry. Oh, di first impression ya. Beda cherry-nya sama yang... Mikonos punya yang dulce cherry. Terus beda juga sama yang warna... Apa itu? Yang warna... Ungu marmer. Dark secret. Ini juga wangi. Cherry-nya beda. Dia lebih manis, lebih... Lebih gampang sih kalau untuk saya. Lebih gampang diterima. Ini untuk dipakai sehari-hari ya, enak. Oke. Ini first impression, jadi saya gak akan berlama-lama. Yang kedua, saya tuh penasaran sama Sunset in Sumba ya. Ini saya punya ya, Sunset in Sumba yang pertama. Jadi, ikut penasaran perbedanya apa sih untuk yang nomor dua ini ya. Oke. Ini botolnya kalau yang 2.0 ya. Dari Sunset in Sumba. Kayaknya di cairan atau botolnya ya. Karena ini, saya sudah ambilkan yang Sunset in Sumba yang sebelumnya. Oh, bedanya tuh di sticker. Sticker, oke. Ini stickernya ditempel. Kalau ini tuh gak langsung, apa namanya, langsung dibotolnya. Apa sih istilahnya, saya gak ngerti. Terus, botolnya tuh juga lebih bagus sih ya. Daripada yang sebelumnya. Kalau dari packaging-nya saya lebih suka. Yang terbaru. Oke. Saya spray di sini. Oke, spray-nya juga bagus. Kardamomnya masih berasa. Lavendernya masih berasa. Wah, ini enak. Lebih tebal wangi ya, kalau diopeningnya. Enak. Seger. Wah, ini cowok-cowok pasti suka. Yang Sunset in Sumba. Full review nanti belakangan ya. Saya hanya first impression aja. Cuman ini formula fender sama kardamomnya itu enak. Woi. Oke. Sekarang saya lanjutkan yang usual. The Watch CO. Oke. Saya buka dulu. Ini harusnya tuh ada dua sih ya. Ada dua varian. Kalau gak salah itu 10 E.M. sama 10 P.M. gitu. Aduh, agak susah ya bukanya. Sebentar. Ini ya. Usual. Kalau bikin box itu selalu susah banget untuk dibuka. Ini 10 E.M. sama 10 P.M. Oke. Warna caranya bening. Saya spray dulu yang 10 E.M. Ini tadi belum. Oke. Yes. Oh, ini fresh. 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 Soft spicy. Enak. Saya suka. Kemudian yang P.M. Yang P.M. Saya spray juga. Apa sih bedanya? Oke. Kalau ini dia ini freshnya agak beda sih ya. ke arah rempah. Jadi yang 10 P.M. memang lebih enak sih. Bener dipakai di sore hari. Arah-arah ke fresh. Rempah-rempah yang warm. Oke. Ini saya pinggirkan juga. Ya. Saya gak tahu ini harganya berapa ya. Nanti saya kasih saja link-nya. Kemudian menuju ke Onyx. Saya lama sekali gak nyobain Onyx. Ya. Dulu tuh cuman apa ya. Terakhir Mexicola. FBB. Terus apa lagi ya. Scorpio ya. Chilling Baby. Kayaknya lumayan juga sih. Saya dulu reviewnya. Ternyata masih ada beberapa yang baru ya. Sedaktris. Odepa. Odepa. Ini tuh kolaborasi ya. Onyx Frequence sama Alia. Alia siapa sih ini? FRCN. Gak tahu? Mungkin teman-teman yang tahu ya. Nanti mohon saya diinfo. Kurang update sekarang untuk yang Onyx. Oke. sama Alia. Ini siapa sih Alia ini? Oke. Oh. Ini wangi vanilla. Vanillanya enak sih. Ini kayak ada wangi coconut. Saya belum cek lagi ininya ya. Notes-nya. Tapi kalau di hidung saya tuh ada coconut sama vanilla. Enak sih. Masih oke dipakai di siang hari ya. Kemudian saya menuju ke ini. OC. Ada tiga. Tiga varian. Balat Om Fathia ini sudah sempat saya buatkan shot ya. Ini Balat Om Fathia ini teman-teman Freckhead yang senang ya. Wih. Ini tuh sprayernya coba. Ah. Halus banget. Uh. Emang beda ya. Harga berupa ya. Ini harganya itu kayaknya di sekitar Rp900.000. Nah ini kalau di opennya itu kayak ada bau obat. Kayak wangi-wangi rumah sakit. Agak aneh. Ya kalau unik mungkin kalau beberapa Freckhead bilang ini unik. Mungkin kalau untuk orang-orang yang masih awam ah ini bisa. Mereka bisa langsung bilang ini tuh gak enak karena bau obat-obatan. Sedikit ngingetin saya sama parfum Ataraxia yang apa ya saya gak lupa ya. Pokoknya yang di horror mitologi. Ini kalau saya tuh perlu waktu yang cukup lama ya. Sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk bisa merasakan wangi dari balat pengpati wangi. Wangi seperti buku-buku di papusakaan. Oke. Untuk full review nanti mungkin di belakangan ya. Kemarin saya juga buat shot itu juga cuma sebentar aja. ini kalau untuk saya open-nya agak susah ya. Kemudian Cuban Wals. Oke. Ini juga bagus pria. Yang ini dia wanginya tuh Budi Budi Amber. Ini temen yang beli itu bilangnya tuh ada sedikit cherry tapi kalau di saya cherry-nya tuh malah gak berasa. Mungkin ya mungkin perlu waktu cukup lama untuk merasakan cherry-nya. Kalau di saya yang ini masih ke wangi kayak ada herbal terus Budi sama amber. Oke. Berikutnya ini saya cepet aja ya review-nya. Oke. Biju Denui ini cuma sepintas-pintas aja sih. Ini semua sprayernya tuh bagus. Aduh saya suka banget. Gila emang. Dari OC. Yes. Ini yang paling saya suka dari OC. Ini adalah wangi tuberose. Tuberose-nya ke arah tuberose ke arah vintage juga. Tipe-tipe parfum white floral yang lumayan tebal. Ke arah vintage lah kalau saya bilang. Kalau temen-temen yang suka tipikal parfum gehlang yang ada tuberose-nya kemudian parfum Dioh Dioh yang mana ya yang kayaknya Dioh yang vintage yang edit itu yang saya pernah review itu wanginya juga white floral agak ke animalik seperti ini yang pose yang biju Denui Oke. Saya singkirkan juga ini kemudian saya beralih ke morph morph ini saya beli yang temp ini harganya kisaran 300an sekian saya pilih ini karena ini saya sobek aja ya yang pertama yang temp ini kayaknya lebih cocok dipakai pas di musim dingin walaupun ternyata sampai Desember musimnya itu masih tetap aja panas terus ini saya juga suka botolnya kecil mungil kayak jemur capnya seperti ini oke ini tuh ada manis ada azem ada nuansa buzi enak saya suka ini kalau menurut saya ya ini parfum yang cocok banget dipakai untuk ke party atau mungkin kalian kumpu-kungku sama teman merayakan nanti liburan akhir tahun enak pokoknya yang morph yang temp ini kalau kalian suka tipe-tipe parfum manis buzi ini tuh ada azemnya sedikit saya yakin kalian juga suka yang morph yang temp kemudian saya ini saya tinggalkan ya sumba beralih ke Lilith and Eve morning devotion ini parfum Lilith pertama yang saya coba awalnya itu saya gak pernah berani beli Lilith and Eve karena feeling saya tuh kayaknya kurang kurang spesial terus akhirnya saya penasaran sama yang ini karena warna botolnya biru terus ini ternyata kalau dikocok gini ada glitternya bagus ini wanginya itu mirip sama parfum Lazy Sunday Morning nya Marjila hampir sama hampir sama ini lebih mirip Lazy Sunday morning daripada yang Pink Laundry dari Alchemist ini enak banget dipakai di siang hari andalan saya cuman karena ini masih baru terus saya langsung pergi ke Jogja seminggu kemarin jadi belum saya pakai banyak oke berikutnya yang normal estate ini saya pinjam dari teman ya ini tuh packagingnya bagus loh benar-benar apa keren lah untuk packagingnya ini yang 007 normal estate ini saya spray oke kita bandingin ya sama parfum yang harganya di atas 800 ini juga harganya juga sekitar 700an ke 800an oke oh masih kalah ini masih lebih bagus dari OC oke oh ini wanginya itu letter Rudy sama amber jadi ini ini cocok banget untuk teman-teman cowok kalau cewek tergantung sih sekarang seleranya biasanya kalau teman-teman cewek yang suka dengan tipe parfum yang dark yang deep nah ini kalian pasti suka ini juga ada aroma ke rempah enak banget kalau dipakai di malam hari yang dingin-dingin gitu enak banget ternyata parfum lokal udah mulai bagus-bagus ya jadi kayaknya tuh ya kalau yang parfum di harga di atas 500 ribu itu ternyata bagus kualitasnya oke berikutnya Haute Perfumery Home Haute Perfumery ini sister company-nya dari House of Medicine saya pinjem juga dari teman-teman yang Better Left Unset ini parfum ya jadi konsentratnya lebih tinggi daripada X-Tray ya bener-bener saya gak salah oke ini dari warna cairannya juga oke saya gini-kan aja untuk sprayernya pun juga masih kalah sama yang OC oke ini wangi wangi apa ya white floral tapi tipe white floralnya beda deh sama yang OC yang biju dan ini ada manisnya terus sementara ya kalau gak salah tuh ini tuh wangi tuberose deh seingat saya tuberose yang vintage juga ya oke cuman ternyata lebih 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 white floral yang we should than we daripada yang better left unset tuberose nya masih masih ke arah apa ya tuh barusnya itu kayak ada wood nya ada sedikit manisnya jadi beda arah aja sih sama yang OC enak ternyata jadi memang ya kalau parfum-parfum yang seperti tadi saya bilang kalau harganya itu di atas 500an emang beda yang terakhir udut roro mendut saya tuh udah penasaran ya sama parfum ini terus tambah penasaran lagi setelah teman-teman itu bikin parfum dengan wangi tembakau karena setelah nonton gadis kerete saya tuh udah langsung keinget ah kalau buat saya tuh kayaknya udut udut roro mendut kayaknya yang cocok karena ini kan juga ceritanya itu roro mendut kan jualan kerete di pasar jadi hampir mirip-mirip lah sama gadis kereteknya di apa namanya di netflix gitu ya jeng ya oke nah packagingnya tuh dari kayu ya terus ini ada di luarannya seperti ini ada dua ada beberapa malahan kanan kiri semuanya tuh ada ada gambarnya ya kalau di botolnya itu depannya seperti ini belakangnya seperti ini oke ini sempat saya buatkan apa namanya wangi tembakau yang enak sih nah ini sprayernya juga enak lumayan wah ini tuh wanginya tuh malah kayak jamu sekarang kemarin tuh saya ngerasainya tuh wangi tembakau yang manis kalau sekarang wanginya tuh malah ke arah jamu jadi tuh kayak ngerasa suasana pasar suasana pasar tuh wangi-wanginya tuh kayak gini rempah-rempah ada wangi jamu ada wangi tembakau nya ini tuh tembakau yang manis fresh terus citrusy ya ini di openingnya ya ini freshnya tuh citrusy ada wangi jamu ada wangi herbal enak pokoknya ini wangi beneran ini wangi kayak wangi-wangi krete yang ada di tengah pasar wah enak banget saya suka banget ini udut rorom udut ini bukan tipe tembakau yang berat tapi tembakau yang enak ini dipakai di siang hari pun enak asal jangan dipakai untuk panas-panasan ya tuh ke kantor nih enak kok ini jadi hari ini saya gak bisa full review ya untuk semua parfum yang ada di meja saya mudah-mudahan kalian gak penasaran lagi dari beberapa parfum di meja saya nanti kalau ada waktu akan saya buatkan full review atau nanti akan saya buatkan langsung sekalian favorit parfum saya di tahun 2023 untuk teman-teman semua yang sudah menonton pembahasan parfum hari ini terima kasih supportnya dan kita ketemu lagi di review parfum berikutnya selamat salam salam wangi dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati